Wow, ada yang udah curi start bagi-bagi sembako nih, bagi-bagi beras buat 5 tahun ke depan kayaknya nih ya. Sebuah foto beredar yang dibagikan akun ex twitter at rk underscore labongan. Dimana nampak jelas sekali ada beras yang dibagikan keluarga di labongan yang bergambar sosok capres-cawapres. Sebut saja Prabowo Gibran. Wah, seneng sekali ya masyarakat di sana yang dapat, by the way, itu duit beli berasnya dari mana ya? Apa dari duit rakyat juga? Kalo iya sih, ya terima aja lah wong, itu duit kita-gita juga. Kalo kayak gini, boleh gak sih bawa selu anteng-anteng aja? Coba kalo anis, langsung deh ditongkrongin. Buat rakyat Indonesia, kalo dapet kayak gitu gimana nih? Ya terima aja lah ya, mau dari siapapun namanya juga rejeki. Tapi jangan sampai loh dapet beras 5 kilo terus susahnya 5 tahun. Jangan sampai keulang yang kayak gitu. Sama coba dicek lagi deh, berasnya itu kualitasnya yang nomor 1 atau bukan? Jangan sampai dia dikasih beras yang kualitasnya jelek. Amit-amit. Kita mah cuma dapet beras 5 kilo sekali dalam 5 tahun. Lah, dia mah enak dapet gaji dan jabatan yang dinikmati tiap bulan. Dan pastinya gak sebanding dengan harga beras yang dikasih. Coba carilah pemimpin yang jelas rekam jejaknya. Mungkin dia gak bagi-bagi beras. Tapi membuat kebijakan yang bikin rakyat tetep kenyang selama 5 tahun dipimpin. Jangan sampai dapet beras 5 kilo sekali. Eh lapernya 5 tahun, halamak. Emang boleh ambil berasnya, tapi coblosnya nanti Anis Gus imin. Ya boleh dong. Karena pasangan ini udah terbukti kinerjanya. Adil bagi rakyat bawah dan rakyat menegah ke atas. Cek deh rekam kinerjanya di Jakarta. Setuju banget nih sama komen salah satu warganet dari akun Ed Derman Janer. Ditunggu paketnya di daerah lain, tapi gak janji nyoblos. Hahaha, setuju. Yusantrian, gunakan kekuatan doa kita untuk mendoakan Anis Gus imin. Agar memimpin Indonesia di 2024 mendatang. Yang sudah terbukti rekam kinerjanya. Pro rakyat. Dan bersama kita kuat, tumbangkan politik dinasti. Jangan mau kayak gini selama 5 tahun lagi. Sampai jumpa lagi. Amin. 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 Harkat beras naik perutnya loncongan. Semoga bisa mapan. Amin. Gajiku pas-pasan. Gak punya tabungan. Semoga bisa mapan. Amin. Amin saja dulu. Amin bareng Anis Gus imin. Pemimpin lamana, asyikipkan fotona, Indonesia berkah, amin ajanyaku Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta Koruper di hukum, tanpa ada diskon, biar gak bebas hedong, amin 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 Pengen pupuk gratis, petani sejahtera, sembahku turun harga Tua atau muda, semua bahagia, amin pemimpinnya Amin 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 hadir di sini, para pejuang-pejuang demokrasi, tepuk tangan buat semua yang hadir di sini jadi kita berkumpul, bukan sekedar mendeklarasikan soal dukungan tapi meneguhkan posisi bahwa kami selalu hadir setiap Indonesia berada di persimpangan jalan karena kami ingin menentukan Indonesia menuju negara yang benar-benar dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi kebebasan untuk berbicara karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan apa artinya? artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini kita tidak cukup hanya berbicara tentang pangan yang selama ini kita bicarakan kesempatan sekolah perlakuan yang sama terkait tanah itu semua agenda utama kita kesempatan belajar kesempatan untuk lapangan pekerjaan kesempatan untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan itu semua harus diperjuangkan tapi di atas itu semua kesempatan untuk mengutarakan pendapat kesempatan untuk berekspresi harus kita berjuangkan dan itu adalah perjuangan yang berkelanjutan yang berkumpul disini adalah teman-teman aktivis teman-teman aktivis ini semua beri tepuk tangan membuat para aktivis ini mereka memiliki rekam jejak bukan sebagai penonton di Republik ini mereka punya rekam jejak mereka sebagai penggerak mereka memiliki kecintaan pada Republik ini karena itu ketika Republik ini ada masalah dia merasa harus ikut menyelesaikan masalah orang yang tidak merasa memiliki pasti dia tidak mau menyelesaikan masalah tapi kalau merasa memiliki pasti dia mau menyelesaikan masalah bila di rumah kita ada atap bocor kita segera perbaiki kenapa? karena ini rumah kita tapi kalau rumah tetangga kita kita yang atapnya bocor kita tidak perbaiki karena itu bukan rumah republik ini adalah rumah kita dan kita harus perbaiki sama-sama dan para aktivis ini orang-orang yang punya rekam jejak untuk selalu terlibat memperbaiki Republik ini jadi ketika kita berjuang sama-sama kita ingat di era-era itu kita berhadapan dengan kekuasaan memperjuangkan demokrasi supaya apa? supaya negeri ini tidak dikuasai sekelompok orang saja supaya manfaat dari seluruh kekayaan yang dimiliki negeri ini dirasakan oleh semua dan supaya setiap orang di negeri ini punya kesempatan yang sama itulah esensi mengapa kita menginginkan demokrasi dan gerakan itu kemudian sukses dalam perjalanannya mulai ada tantangan ada naik turun dan sekarang para aktivis turun tangan kembali untuk mengingatkan kita harus memastikan Indonesia membuat keadilan jadi insyaallah titipan amanat ini akan kita amban dengan sebaik-baiknya tapi perjuangan ini harus kita kerjakan sama-sama setuju? setuju karena tidak mungkin dikerjakan sendirian kita harus mengikhtiarkan sama-sama bahwa perubahan ini kita kerjakan lewat cara yang konsti melalui pemilu dan bilpres kita bertarung seperti dulu mengikhtiarkan pemilu dari dulu ada bedanya dulu hasilnya udah tahu sebelum pemilunya betul tidak? nah kalau sekarang insyaallah kita jaga dan kita sama-sama awasi supaya pemilu besok benar-benar jujur benar-benar rahasia betul? dan adil insyaallah itu yang kita ikhtiarkan sama-sama buat teman-teman di CES Indonesia mari kita berjuang bersama-sama mari kita tuntaskan yang sudah kita mulai dan insyaallah keberhasilan diantarkan kepada kita dan jadikan apa yang kita alami di tempat ini sebagai bekal bahwa PR kita masih besar bahkan di kota sebesar Bandung saja masih sanggup untuk dilakukan pelarangan-pelarangan betul? nah ke depan kita ingin ini semua tidak ada dan itu komitmen kita Indonesia yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya teman-teman semua terima kasih insyaallah kita jalan terus sama-sama dan saatnya seperti kawas tadi saatnya baru berubahan saatnya berubahan dan kami berdua saya, Gus Ibn seperti juga teman-teman yang lain sejak mulai dulu aktif dalam kegiatan pergerakan sekarang kami berdua mendapatkan amanat yang besar mudah-mudahan tidak menjadi amanat yang berat amanatnya besar tapi ringan di bawahnya dan buat teman-teman semua saudara-saudara kita yang saat ini aktif menjadi penyedia pangan untuk kita-kita semua kita berikan tepuk tangan sebagai tanda terima kasih mereka lah yang berpeluh dan setiap kristal keringatnya insyaallah jadi catatan pahalanya dan setiap butir nasi yang kita terima insyaallah jadi pelipat pahala mereka mereka yang bekerja di ujung menyiapkan pangan bagi kita dan kita yang berada di perkotaan merasakan harga yang mahal tapi harga mahal itu uang yang tidak sampai ke petani petani jual gambahnya harganya murah terancap pula tanahnya lepas ini yang kita harus ubah sama-sama insyaallah amanat itu akan kita bawa itu yang bisa saya sampaikan terima kasih dan karena waktu kita harus bergerak lagi izinkan saya supaya bisa menyapa lebih banyak lagi masyarakat di Bandung dan masyarakat di seluruh Indonesia saya titip pada semua jangkau warga semua jangkau semua kelompok walaupun hari ini berbeda pandangan sampaikan kita ingin Indonesia yang lebih adil siapa yang tidak mau Indonesia yang lebih adil kita semua mau terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih